Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi Cara setting AMP di blog yang menggunakan WordPress Pertama, teman-teman harus menginstal plugin untuk menggunakan AMP Klik menu plugin lalu pilih tambah baru Lalu cari saja di pencarian dengan keyword AMP Ada 2 plugin AMP yang sering digunakan oleh orang-orang Yang pertama plugin AMP warna biru dan juga AMP warna merah Saya sendiri lebih suka menggunakan AMP yang berwarna biru ini Karena plugin ini dibuat oleh tim AMP ofisial Lalu pilih install sekarang Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai langsung diaktifkan saja Berikutnya kita akan melakukan settingan pada plugin ini Klik menu setting Untuk AMP official itu sendiri tidak perlu banyak di setting Biasanya hanya perlu menggunakan template setting mode Untuk yang lainnya saya rasa tidak perlu Di scroll ke bawah Lalu pilih menu template mode Lalu pilih menu template mode Di sini hanya perlu memilih transisional Jika ingin menggunakan tampilan tema standar atau yang sudah di install pada tampilan mobile Selanjutnya setting pada halaman AMP Selanjutnya setting pada halaman AMP Halaman apa saja yang kita inginkan untuk menjadi AMP Di sini saya hanya perlu untuk halaman postingan dan juga halaman laman Scroll ke bawah Jika ingin menambahkan kode analitik Juga bisa di sini Namun untuk cara menambahkannya akan saya buatkan video berikutnya Lalu scroll ke bawah Lalu pilih save Sampai di sini kita sudah selesai melakukan settingan plugin AMP Tahap berikutnya adalah untuk melakukan testing Apakah halaman postingan ini sudah benar AMP Atau sudah palit AMP Atau masih ada error Copy saja salah satu link artikel atau postingan Untuk kita tes menggunakan Google test AMP Copy link lalu buka test AMP Selanjutnya paste link yang tadi Lalu pilih test URL Jika sudah ada checklist tanda hijau seperti ini Dan tidak ada tanda silang yang berwarna merah Berarti halaman postingan sudah memenuhi syarat untuk AMP Jangan lupa support kami untuk mengembangkan channel ini Dengan cara klik tombol like dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih